Bu Birsa menjaga jarak fisik ditegah pelongkaran pembatasan sosial bukanlah yang mudah untuk dilakukan. Masyarakat cenderung memanfaatkannya untuk berkumpul dengan beragam dali, salah satunya menghormati tradisi. Seperti yang dilakukan warga Grobokan, Jawa Tegah dalam menjalankan adat sedekah bumi berikut ini. Aksi berebut ingkung ayam, hasil bumi dan hak nasi kuning dilakukan anak-anak hingga kaum ibu di Desa Kalang Lundo, Kejamatan Ngarinan, Grobokan. Nasi kuning dan hasil bumi ini kemudian mereka makan sebagian, dan sebagian lagi dibawa pulang untuk dimakan bersama keluarga. Ya, tradisi bancakan ini merupakan bagian dari prosesi awal sedekah bumi yang digelar setiap tahun oleh warga setempat. Ini dapat nasi kuning. Mau dibawa pulang gitu? Iya, dimakan. Biar apa, Bu? Biar barokah. Dalam tradisi ini, masing-masing kepala keluarga diwajibkan membawa nasi atau sayur maupun hasil bumi lainnya untuk dikumpulkan di lokasi sandang. Seluruh sesaji kemudian dicampur dan dimakan bersama-sama. Kegiatan ini terpaksa tetap dilakukan di tengah pandemi COVID-19, lantaran warga tetap ingin menghormati tradisi adat setempat yang telah berlangsung turun-temurun dalam berbagai kondisi. Ini dengan kondisi COVID-19 seperti ini masih tetap dijalankan. Dijalankannya itu adat. Jadi tidak berani untuk meninggalkannya. Kadang-kadang itu kita suruh pakai masker semua. Warga percaya pelaksanaan sedekah bumi dapat menjadi penolak berbagai penyakit masuk ke desa, terutama virus korona. Pengumpulan dana juga dilakukan tokoh masyarakat setempat untuk kepentingan warga, diantaranya kemakmuran musola serta penyediaan fasilitas sesuai protokol kesehatan. Dari Kerobongan Jawa Tegak, Rustama Nusantara, ANYUS melaporkan.